Wow ini dia masih hangat masih menguapnya masih kelihatan Waduh ya kita bertemu lagi bersama saya di dapur yang ada ini karena saya membuat kue yang isinya gula merah terbuat dari ketan tepung ketan dan setelah dibulatkan dimasukkan ke air yang mendidih setelah matang diangkat dan dibalur dengan kelapa muda ini bahan-bahannya cukup sederhana saya buat ini saya sudah oleh ulenin ulenin yang sudah diaduk-aduk dan membuat suatu adonan seperti ini yaitu tepung terbuat dari tepung ketan ya jadi saya sudah buat ini cuma taruh air sedikit dan dibikin supaya membuat adonan seperti ini ya empuk-empuknya seperti ini dan saya iris gula merah gula merah yang akan saya masukkan ke bulatan yang sudah dibulatin itu ini yang sudah dibulatin dimasukkan gula merah kemudian ini ada kelapa muda ya yang diparut dikupas dan ini akan saya gunakan ketika si onde-onde ini akan diangkat sudah mendidih dan diangkat Oke kita mulai Ya saya cuci dulu tangan saya supaya bersih steril dari kuman ya ya kalau sudah saya bisa ambil sedikit dari yang saya sudah Oh ulenin olenin saya sudah bikin adonan saya bikin begini ya saya isi gula merah saya isi gula merah ya gula merah saya taruh di dalamnya yang sudah diiris dan saya tutup itu saya sudah tutup saya tutup lagi dan saya bentuk bulat seperti ini saya ambil lagi seterusnya saya bulatkan yang licin dan saya tekan dalamnya dan saya isi si gula merah cukup banyak ya gula merahnya biar begitu digigit langsung mencrot gulanya kita bikin gula saya pakai api yang kecil atau sedang dan saya masukkan air di pancinya dan tak lupa saya memasukkan daun pandan agar si airnya ini wangi ya ya ini dia air sudah mendidih dan tak lupa saya masukkan sedikit garam sedikit garam dan ini yang saya sudah bulat-bulatin saya akan masukkan ke air yang sudah mendidih ini ya saya masukkan satu-satu ya masukkan satu-satu ya sampai dia mendidih ya ya ini dia sudah mendidih ya sudah mendidih dan sudah pada timbul kita mulai angkat satu demi satu uh aroma pandannya juga ikut sudah memberi aroma yang enak ya kita begitu kita angkat kita langsung ngeluberkan di sini ya kita langsung sepuh dengan si kelapa muda oh ondek ondek dibalur dengan kelapa muda ya langsung dibalurkan ke kelapa muda agar tidak saling merkat juga sih ini dia ondek ondeknya yang sudah selesai wow penyal-penyal kelihatan dan gimana kalau dicicip ya coba kita cicip wow masih hangat waduh ya ondek ondek yang sudah mateng wow gimana kalau kita mau mencicipnya ya kita mau mencicipnya buatnya hanya sebentar aja oke ya kita coba tusuk aja begini dan kita cicip gulanya luber gulanya luber dan kulitnya empuk dan wangi pandannya sangat berasa enak 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 Terima kasih.